Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak ibu-ibu memirsa UBTP yang dimuliakan Allah Kali ini kita akan berbicara tentang halal pihalal Yang banyak dilakukan oleh bangsa Nusantara Mas Pastian, kalau kita berbicara halal pihalal itu Apa yang ada di dalam pikiran kita? Ya halal pihalal merupakan ujung Ujung dari puasa yang satu bulan ini Dan ujungnya adalah hari raya Idul Fitri Bahwasannya kita kembali ke yang Fitri Yang Fitro Terus berikutnya kita berbicara tentang sawal ya Karena sawal itulah disitu ada namanya halal pihalal ya Ini sesuatu yang luar biasa Karena tidak ada di tempat lain Hanya di Nusantara Kalau itu ada paling baik di Malaysia Dan tempat-tempat khusus lainnya Kalau Habib gimana, Habib? Halal pihalal itu kan bertemunya Sanak saudara dari jauh pulang kampung Mude gitu lah Bareng-bareng Bareng-bareng Karena ketemu ya Karena ketemu rasa syukurnya Rasa syukur senang Senang Artinya kumpul semua Diadakan namanya halal pihalal Tapi apa itu halal pihalal ya Nanti kita kupas Pak Cip Tadi ada kata-kata romantan kuasa ya Dari Mas Pastian tadi itu Di Indonesia itu Kalau kita berbicara tentang penanggal itu Apa saja yang digunakan Kalau untuk menilai berkaitan dengan halal pihalal Kita pakai hijriah Cuman di Indonesia itu ada penanggalan yang Penanggalan Jawa Saka itu ya Saka ya Ada juga penanggalan Masehi Pak Masehi Ya gitu Jadi 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 Ya itu Untuk penanggalan Jadi Kabar itu lantau di ini Kita Di Tahun 2018 Itu Pertempatan di bulan Juni Untuk Acara halal pihalal Masehi Masehi Nah gitu Terus Untuk Hijriahnya Kita di tahun 1439 39 Apa ini Yang ngeting di ujung-ujung Bukunya Mas Buku Apa yang ada dalam pikiran kita Halal pihalal ini Ketemu dengan sanak keluarga Biasanya kalau yang jauh Biasanya mudik Yang menjadi Istilah ciri khasnya kita Terus kita Ketemu dengan Saudara-saudara kita Family kita Ngumpul dari satu Dan kita beruntung Sekarang Selasanya makan-makan itu Pak Selasanya makan-makan Makan-makan ya Rondong Kupat ya Rondong Kupat ya Rasanya Sebagai Muslim Di Indonesia ini Kurang lengkap Apabila tidak ada Lontong dan Kupat Itu pun sebenarnya Juga mengandung Makna yang luar biasa Tapi untuk kali ini Kita tidak kupas Tidak akan mengupas Tentang Lontong dan Kupat ya Kita sedikit Mengupas tentang Apa itu Halal Biala Dalam perspektif Budaya Khususnya Budaya Karena ini adalah Permintaan dari Banyak pemirsa Pemirsa OBTV Kok tidak muncul Namanya halal bihalal Dalam versinya OBTV Ya Kita menyapa Masyarakat dulu Tentang halal bihalal Pemirsa OBTV Yang berbahagia Kalau kita Berbicara Halal bihalal Kita berbicara Tadi Pak C Berbicara tentang Penanggalan Kita berbicara Tentang kebahagiaan Tadi Mas Habib Berbicara tentang Pertemuan Dengan Sanak keluarga Juga tadi Mas Rastian Berbicara tentang Rasanya Kok gak 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 Sempurna Kalau tidak ada Halal bihalal Saya ulangi Sekali lagi Kalau kita Berbicara halal Bihalal Khususnya Di Nusantara ini Minimal Ada tiga Yang perlu Untuk kita ketahui Tentang penanggalan Yang pertama Penanggalan Masai Januari Februari Maret April Sampai Desember Penanggalan Masyair ini Tidak gampang Untuk kita Hubungkan Dengan Masalah Masalah Ritual Keislaman Yang kedua Itu ada Penanggalan Penanggalan Yang sering kita Gunakan Penanggalan Yang berhijrah Yang ditanggalan Mengikuti Mengikuti terus Bagaimana Umat Islam Di dunia Muharram, Safar, Robil Awal, Robil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir Rojab, Saban, Ramadan, Sawal, Dulquodah, Dulijah 12 Ini yang paling memungkinkan kita untuk membuka namanya halal bihalal Kalau kita berbicara pemaknaan halal bilhalal, halal bihalal itu Halal itu bagus Atau boleh Atau ikhlas Atau ridho Ya sesuatu yang kita tidak memberikan rasa ketidakpuasan Bil itu bersama Halal itu juga ridho Jadi ada manusia-manusia yang dalam kehidupannya itu Masing-masing itu sama ridho dengan kehidupan ini Kenapa masing-masing itu ridho dalam kehidupannya Mari sedikit kita ke belakang tentang penanggalan tadi Ada Recep Ruah Poso Rojab, Saban, Ramadan Kalau kita berbicara Rojab, Rojab kita berbicara tentang menanam Dari sekian bulan di dalam penanggalan itu Pada batas bulan rojab itu esensinya kita menanam Nandur Jadi sekarang kehidupan kita yang sekarang ini bisa kita katakan Kita suka atau tidak suka itu esensinya tergantung tanduran kita Kalau mas Bastian kemarin bingung Bisa jadi kemarin dulunya memang nandurnya seperti itu sehingga bingung Sehingga dalam kehidupan ini apabila ada kebingungan Itu intinya hanya mengkoreksi diri Maaf, maaf dan maaf intinya kalau orang itu bingung Tapi kalau orang berbahagia, bersyukur, kenapa? Karena kemarin kita menanam sesuatu yang memang menjadikan tanaman kita baik Bulan Rojab adalah bulan untuk menanam Setelah kita menanam, kita diperkenankan masuk di bulan Ruah Ruah kalau orang Jawa Atau Saban kalau dalam Hijriah Ruah atau Ruh Suci Di dalam bulan Ruah itu Dalam bulan Saban itu dikatakan sebagai bulan menyangi Jadi kalau kita menanam Sebaik apapun Kalau tidak kita siangi Disiangi itu apa ya? Dirawat Kalau tidak dipelihara Belum tentu loh tumbuhnya nanti menjadi baik Maka pada bulan sebelum ini namanya bulan menanam Pada bulan Ruah ini Saban ini Ini bulan untuk menyangi Bulan untuk merawat Apa yang terjadi apabila tidak kita rawat? Bisa jadi kita, kita semua ini Sudah berusaha untuk berbuat yang baik dalam kehidupan Tetapi kan iman itu kan siklus ya Siklus kunjung turun naik Fluktuasi Fluktuasi Sehingga apabila pada saat kita turun Kita tidak hati-hati Berarti tanaman kita tidak kita rawat Kalau menanam padi bisa jadi padinya bagus Tapi bagus tidak maksimal Kenapa? Tidak kita rawat Kenapa masih ada gulma-gulma disitu yang mengganggu tanaman kita Ekstrimnya Gurung mesti wongkang nandur ape Kui bakal panen ape Yen ora dirawat Satu saat di salah satu kota di Indonesia ini Merawat padinya dengan baik Tapi datang namanya warang ya Sering kita dengar ya Warang gitu ya Habis gak panen Kenapa? Karena tidak merawat Hidup dalam kehidupan itu Intinya hanya nandur dan ngunduh Menanam dan menuai Setelah kita diperkenankan masuk dalam bulan ini Maka ada bulan berikutnya namanya Ramadan Atau Poso Bulan puasa ini bulan memetik hasil kita Pertaruan Dari waktu ke waktu kehidupan ini sebenarnya kita memetik Saya bersetak dengan teman-teman kru UBTV ini ada disini Karena memetik kemarin kita latihan ya Dengan latihan ini hasilnya Muka-muka pemirsa semua bisa untuk menikmati halal bihalal versi UBTV ini Kita memetik sekarang ini Sopo penggawai Ape kang guawa Edewi Sopo kang penggawai Olo bakal tumomo marang awa Edewi Sehingga tidak ada dalam kehidupan ini sebenarnya orang menyalahkan orang lain Ya Karena apa yang terjadi pada diri kita Esensinya itu hasil dari perbuatan kita Hukum nandur munduh Nah di dalam bulan Ramadan Di dalam bulan puasa itu Harapannya idealnya Tanaman kita tanaman yang baik Kita pelihara dengan baik Sehingga pada bulan Ramadan itu Kita memetik hasil tanaman kita dengan baik Hampir sampai pada halal bihalal ini Ya Umat Islam khususnya Harus menyadari Bahwa di bulan Ramadan itu Kita memetik tanaman kita yang baik Dan hasilnya luar biasa Tidak ada susah di bulan Ramadan itu Bahkan Baginda Rasul pernah mengatakan Barang siapa yang penuh dengan iman dan keikhlasan Masuk pertama kali dalam bulan Ramadan Rahmat Diturunkan oleh Allah SWT Pada waktu menginjakkan kaki pertama di bulan Ramadan itu Kita sudah dapat rahmat Artinya apa? Artinya tanaman kita Kita siangin dengan baik Maka sudah mulai kita petik di bulan Ramadan Ucud dari rahmat itu adalah ilmu dan budi luhur Umat Islam di dunia Pada waktu masuk di bulan Ramadan itu Ilmunya membawa keberkahan Membawa budi luhur Tidak ada cerah itu Tidak ada Sebenarnya Ya Umat Islam tidak Deder Kesengsaraan Tidak Karena di bulan Ramadan itu Turun pertama kali Wujudnya rahmat Rahmat itu adalah ilmu dan budi luhur Ilmunya semua bermanfaat untuk semesta Karena kehidupan manusia di dunia itu Esensinya rahmatan lil alamin Bapak-bapak Ibu-ibu Pemirsa UBTV yang dimuliakan Allah Bahkan sering kita dengarkan Pada bulan Ramadan itu Surga Pintu Pintu surga dibuka Semua dibuka Dari segala arah Pintu Pintu neraka ditutup Dari semua pintu Semua doa Doa kita dikabulkan Yang jadi pertanyaan kita Bagaimana kehidupan kita hari ini Bagaimana hasil dari doa Doa kita di bulan Ramadan Kalau disitu dijanjikan doa Doa dikabulkan Tentu Harapan Allah SWT Kehidupan kita Sekarang itu Kehidupan yang Ini Ramadan Ini taruhan Maka Ramadan itu Dikatakan sebagai Sayyidu zuhur Sebagai bulan penentu Sebagai tertungguling bulan Dalam kehidupan Penanggalan Di dunia ini Kenapa? Karena pada bulan Ramadan itu Sebagai penentu Apakah kita bisa naik Pada bulan-bulan berikutnya Bapak-bapak Ibu-ibu Mirsau BTV Yang berbahagia Dalam Al-Quran disebutkan Inna akromakum Indallahi atukukum Ketakuan seseorang Itu menunjukkan Bagaimana Langkah kita Dari rojab Syabat Ramadan Untuk menuju Pada Syawfal Disini sebenarnya Kunci dari Halal-bialal Yang direpto Oleh para tokoh-tokoh Sesepuh Bangsa Nusantara ini Berkaitan dengan Halal-bialal Halal-bialal itu Sebagai pertemuan Sekian banyak manusia Yang keimanannya Yang ketakwaannya Itu sudah meningkat Naik Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Maupun di depan manusia-manusia Pada umumnya Syawal Artinya Meningkat Naik Disitu manusia berusaha Untuk Untuk Memetri Ya Untuk melestarikan Kondisi manusia-manusia Yang sudah Bersih Maka sering kita dengarkan Di dalam Bulan Idul Fitri Di dalam bulan Syawal Itu gak usah Kita maaf-memaafkan Ada yang seperti itu Sekarang kan ramis Semacam itu Tradisinya gitu Tradisinya seperti itu Ada yang memaafkan Ada yang biasa-biasa aja Yang biasa Karena berpedoman Dalam kehidupan manusia Sampai Bulan Idul Sampai Idul Fitri Itu sudah Clear Sudah gak ada lagi Dosa-dosa Karena Karena sawal Karena rojab Dan karena Romadun Ya Bapak-bapak Ibu-ibu Pemirsa WBTV Yang berbahagia Di bulan Sawal Inilah Sebenarnya Manusia-manusia Sudah Menunjukkan Tentang Kebijaksanaannya Kelemah Lembutannya Di Al-Quran Kalau kita buka-buka Al-Quran Di tengah-tengah Apa Surat-surat Al-Quran itu Ada ditulis Apa Huruf-huruf merah Biasanya Yang Yang mengatakan Tentang Walya Talatok Lemah Lembut Ya Karena baginda Rasul Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam itu Sebenarnya Kelemah Lembutan Itu sendiri Bapak-bapak Ibu-ibu Pemirsa WBTV Yang berbahagia Syawal Meningkat Naik Kita bersalam-salaman Dalam rangka Untuk menunjukkan Kepada Dunia Bahwa Umat Islam Sudah memiliki Derajat yang mulia Di depan Allah Subhanahu wa ta'ala Di depan manusia Dan kita Menjadi Punya Peluang Dan Allah Berkehendak Kita masuk Dalam bulan Seloh Atau Dulkodah Artinya Satu bulan Dimana Ada Keluasan Kehidupan Kita Disitu Kita sudah Tidak kurang Apapun Di depan Allah Tidak kurang Apapun Di depan manusia Sehingga Pada saatnya Kita dipanggil Oleh Allah Masuk Dalam bulan Dulhijjah Dalam bulan Haji Kita dipanggil Dan kita Akhirnya Apa Bersyukur Kepada Allah Dengan kata-kata Dan lain sebagainya Ya Allah Ya Rabbi Kau lo datang Minangkani Dawuh Panj Jenengan Sampailah Kita pada Bulan Dulhijjah Atau Sampai Pada Bulan Haji Atau Sampai Pada Bulan Besar Itulah Halal Bihalal Sebagai Rasa Syukur Kita Kepada Allah Karena Di antara Kita Semua Sudah Masuk Dalam Tataran Manusia Manusia Yang Bersih Manusia Manusia Yang Diterima Di depan Allah Subhanahu Dan manusia Manusia Berbudiluhur Di depan Manusia Manusia Yang Lainnya Bapak Ibu Ibu Pemirsa OBTV Yang Dimuliakan Allah Sampai Disini Semoga Kehidupan Kita Dari Waktu Menunjukkan Apa Yang Dikendaki Allah Sampailah Kita Pada Bulan Dulhijjah Terima Kasih Apabila Ada Masalah Yang Kurang Berkenan Ibu Dan Bapak Pemirsa OBTV Saya Rianto Beserta Teman-teman Kru OBTV Mohon maaf Yang Sebesar-besarnya Bilahi Taufiq Balidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax